Intro Diri Sabtu pagi bersama Sambon Tari Ceriakan hari Sambung Bunea Pagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam T.A. Pagi akhir pekan Sabtu 25 Oktober 2014 Dan ini bertepatan dengan satu Moharam atau satu Suro ya Ya ini yang baru bangun barangkali Kan ada juga yang baru bangun Betul, apalagi Kenapa baru bangun karena Nonton kirap Iya, semalam kan banyak kirap ya Bahkan sampai dini hari Barangkali capek baru bangun saat ini Ya saya sapa Anda yang baru bangun dan selamat bergabung bersama kami Di T.A. Pagi akhir pekan Ya dan kami akan hadirkan info niaga Setelah lagi dalam Galeri Niaga Edisi Sabtu 25 Oktober 2014 Selamat menyaksikan Mitra TATV liburan akhir pekan yang bersamaan dengan peringatan Satu Suro Tampaknya membawa dampak baik bagi sejumlah bisnis di kota Solo Seperti yang dialami oleh sejumlah hotel dan juga bisnis persewaan mobil Yang mendapat lonjakan permintaan saat ini Hampir semua hotel yang ada di kota Solo mengalami kenaikan okupansi Salah satunya yakni Solo Paragon Hotel and Residences Selama sepekan ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi Yakni berada di 90% Bahkan ada kemungkinan akan terus bertambah Karena memang selama sepekan ini Tingkat kunjungan ke kota Solo cukup tinggi Ditambah dengan adanya event tahunan Kraton Kasunanan Surakarta Yakni Kirap Malam Satu Suro Yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Untuk Solo Hotel Surakarta Paragon and Residences sendiri Untuk minggu ini kita okupansi cukup tinggi Bahkan bisa dibilang tinggi banget ya Karena kebetulan kalau di Solo Paragon Hotel and Residences sendiri Kita banyak grup untuk minggu ini Selain itu juga besok juga long weekend Malam Satu Suro Dimana Solo punya event sendiri Yaitu Kirap yang sangat kesohor Dan itu juga memberikan pengaruh juga pada tingkat okupansi kami Untuk saat ini kisaran okupansi kami di atas 90% Sampai dengan minggu ini Dan online udah 90% Dan saat ini biasanya tetap masih ada Yang datang dari personal Atau biasa kita sebut FIT ya Untuk masuk ke kami Hal yang sama juga dikatakan Public Relations VF Hotel Adi Sucipto Lab Yuana Stili Mengatakan bahwa tingkat hunian Ataupun okupansi di VF Hotel di Adi Sucipto Mengalami lonjakan yang cukup tinggi Yakni berada di 90% Bahkan ada kemungkinan besar Kamar yang ada akan penuh hingga mencapai angka 100% Tamu yang getting didominasi oleh tamu keluarga Dan rata-rata mereka berasal dari wilayah Yogyakarta Semarang, Bandung Serta dari Jakarta Sementara itu kondisi serupa juga terjadi Pada penyedia jasa persewaan kendaraan Salah satunya yakni Aji Bontrans Aji Atmo Diwirio Saat dihubungi secara terpisah Mengatakan sewa mobil melunjak Dalam setelah ini Bahkan untuk tanggal 25 dan 26 Oktober Sudah tidak ada mobil yang tersisa Mitra TATV libur akhir pekan yang panjang Serta digelarnya event tahunan Kirap malam satu suruh ini Memang beri dampak yang positif Bagi bisnis kota Solo Selain tingginya permintaan pasar Tentunya tingkat kunjungan ke kota Solo Semakin tinggi Mitra TATV ramainya pasar otomotif Yang semakin ketat menjadikan produsen otomotif Berlomba-lomba menawarkan produk terbaiknya Bahkan inovasi terus ditingkatkan Salah satunya yakni VR Motor Indonesia Untuk semakin memperluas pasarnya VR Motor Indonesia Mulai membidik pasar untuk segmen wanita Dengan meluncurkan produk terbarunya Yakni kendaraan niaga roda 3 VR Karya beat 100cc Produk ini sengaja diciptakan Untuk memberikan kemudahan kepada wanita Dengan harga yang cukup terjangkau Yakni kisaran 16 jutaan VR Karya beat 100cc ini Memiliki model yang trendy Serta sangat pas bagi para pembisnis wanita Yang biasa digunakan untuk ke pasar VR Karya beat kali ini Memiliki kapasitas mesin 100cc Selain lebih lincah Bermanuver Karena memiliki bodi kecil Bagasinya yang lebih pendek Serta bagasi dapat diangkat Sehingga memudahkan untuk bongkar barang Ada pun daya angkutnya Mencapai 300 hingga 500 kg Dengan dimensi bak panjang 120 cm Dan lebar 100 cm Di wilayah Solorayau VR Karya beat 100cc ini Mendapat sambutan yang cukup baik Oleh masyarakat Pasalnya kendaraan Niagara Roda 3 kali ini Menawarkan kenyamanan dan kemudahan Dalam dunia usaha Khususnya bagi para wanita Sementara itu pada kelas motor Niagara Saat ini VR memiliki 3 varian Yakni pada kapasitas mesin 100cc 150 cc Dan 200 cc Bagaimana Mitra TATV Cukup menarik bukan? Karena selain modalnya yang trendy Karya beat 100 cc ini Juga sangat pas untuk Pembisnis wanita seperti Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Senam Minggu Sehat Senam Minggu Sehat merupakan kegiatan di hari libur Untuk merangsang masyarakat Untuk dapat berolahraga Karena dengan berolahraga akan menyihatkan badan Sesuai dengan ungkapan yang sangat terkenal dan akrab terdengar di telinga kita Pensana Encorporisano Bahwa di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat Bersama dengan TA Enterprise Kecap Lombok Gandaria Kembali menggelar kegiatan senam bersama Yang bertajuk Minggu Sehat bersama Kecap Lombok Gandaria Senam Sehat ini dilaksanakan di depan gedung DPRD Sukoharjo Pada hari Minggu 21 September 2014 Bersama dengan warga masyarakat Sukoharjo Kecap Lombok Gandaria memberikan teladan untuk hidup sehat dan berolahraga Dari PT Lombok Gandaria Ikut berpartisipasi dalam acara Minggu Sehat bersama TATV di Calvri Desukoharjo Dalam acara ini kami membawakan produk dari PT Lombok Gandaria Yaitu Kecap Manis Lombok Gandaria Dengan program Paket Demat 5000 Kecap Manis Lombok Gandaria Yaitu Kecap Sehat Kenapa Kecap Sehat? Karena prosesnya masih alami Mempertahankan proses yang masih 4 bulan Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas Dan satu-satunya kecap yang sudah ber-SNI di Indonesia Maka dari itu Kecap Lombok Gandaria aman dan nyaman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan Kecap Lombok Gandaria mengutamakan pemasaran kecap Untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri Dalam kemasan botol dan kemasan refill Di acara Sena Minggu Sehat Kecap Lombok Gandaria memberikan harga spesial bagi masyarakat yang berbelanja Dengan menjamin mutu dan keamanan produk Yang berorientasi pada kepuasan pelanggan Kecap Lombok Gandaria yang diproduksi dari kedelai pilihan dengan kualitas yang tinggi Siap bersaing baik di pasar nasional maupun internasional Mitra TATV info kesehatan kali ini mengenai manfaat dari daun kecubung untuk rematik Sediakan 14 lembar daun kecubung segar Lalu rajang dan jemur Bila sudah kering tambahkan 10 sendok makan minyak kelapa Simpan selama 3 hari Selanjutnya peras dan pisahkan minyaknya Setelah itu hangatkan Nah minyak kecubung Kali ini kemudian digosokkan pada bagian yang terkena rematik Dan silahkan mencoba Mitra TATV sebuah kalimat bijak dari Kiper Timna Spanyol Iker Casillas Mengakhiri perjumpaan kita hari ini Sangat penting untuk percaya pada kemampuan sendiri Dan jangan biarkan orang lain membuat Anda ragu Namun jika Anda ragu hanya karena kata orang Maka Anda sudah kalah TATV yang terbaik dan terus gemilang Yang di TATV tadi galeri niaga Semoga bermanfaat untuk Anda Banyak sekali informasi yang dihadirkan tadi ya Termasuk yang terakhir juga ada info kesehatan ya Betul sekali Ini sepertinya kok Sena lemes banget Pagi ini kenapa Sena? Saya gak acting loh ini beneran Beneran lemes agak gak enak badan atau gimana? Biasa kalau saya kan biasanya harus harapan dulu Oke ternyata belum sarapan Baiklah dan hari ini saya siapkan secara khusus untuk Sena Headcam Silahkan dicicipi ada roti dikadi adalah cheese cupcake Bentuknya kan cupcake Yang sudah dibuka satu berarti yang dimakan satu ya Satu ya buat saya nanti dibawa pulang Oh gitu oke Oke dan ini juga bisa Susah makin lagi ya Boleh silahkan langsung Sambil saya menikmati kita lihat ekspresinya langsung seger ya Makan roti langsung Cheese cupcake Rasanya gimana? Rasanya cheese banget Ya iya dong namanya cheese cupcake Harus kejunnya terasa Dan pastinya juga lembut Karena saya juga ini favorit saya juga nih Salah satunya untuk sarapan pagi Ditemai dengan teh hangat atau kopi Hmm rasanya nikmat sekali dan cocok sekali Ya tidak ada salahnya Kalau biasanya anda itu sarapan pisang goreng Pisang goreng sama teh Sekarang ganti Cheese cupcakenya roti dik Betul sekali Dan ini juga rendah kolesterol pastinya ya Kalau goreng-gorengan di pagi hari kan ini agak gak sehat untuk tubuh Kalau ini pasti sehat Jangan jadi semangat Bukan jadi ngantuk Kalau pagi-pagi makan nasi pastinya Ngantuk ya Karena kan memang karbohidratnya lebih banyak Dan kalau misalnya kita bisa mengontrol karbohidrat di pagi hari Ini efeknya sangat baik sekali untuk tubuh Oke Mel Kalau kita kan sarapannya kan disini Iya Bisa langsung dapet Kalau mitra T.A.T.V harus kemana Untuk dapetin cheese cupcakenya Kalau untuk dapet cheese cupcake atau roti dika Karena banyak sekali macamnya ya Dari bolen dari Ini kan nikmat sekali Dilanjutnya ya Senom Saya jelaskan ya Oke di mobil toko dika juga ini ada tersebar di wilayah Soloraya Di beberapa titik Ada di Jalan Selamat Ria Pernah lihat di mana Senom? Saya pernah lihat di Jawijad dulu pernah lihat Banyak ya sekarang juga ada Kemudian di Adi Sumarmo juga ada Itu menuju ke arah batas kota Melemati Kelurahan Banyu Wanyar Itu juga ada Ya jadi simbol sekali Tinggal kita mampir di mobil toko dika Kita langsung beli Tidak perlu repot-repot lagi kan Dan juga kita juga bisa sambil nongkrong ke Cafe Dika Karena disitu banyak sekali jenis kueko yang pasti eksklusif nih Ditawarkan oleh rafisika Ada yang baru kemarin buka juga di tempatan Ngempelakan Itu juga bisa nih yang deket-deket tuh Di perbuatan Ngempelak juga bisa nanti Ya itu yang terbaru ya Yang terbaru ya Itu atau yang terbaru Itu juga tidak hanya istilahnya yang saya makan ini Tapi juga masih banyak lagi macam seperti roti-roti dari Cafe Dika Yang di Jalan Urip Sumaharjo ya Dan juga ini Mitra TATV yang ingin mengadakan acara-acara seperti arisan Kemudian pertemuan ibu-ibu PKK atau pengajian Ini bisa pesen langsung nih di roti Dika Karena juga ini kemasan yang sangat menarik Bisa juga kita mesen yang bentuk box Biasanya kalau arisan kan ya Ini mudah sekali karena banyak sekali macamnya Ada kacang, ada roti kering, ada Silahkan pilih paketannya kan Ada macam-macam paketan Isinya apa juga silahkan pilih Untuk acara Macam-macam acara juga Iya betul Cocok pokoknya ya Jangan lupa selalu sarapan sehat bersama roti Dika Oke Baik berikutnya kami akan menghadirkan segmen yang berikutnya Apakah? Ada segmen Sikohimishap bersama rekan kami Sep Tandahisya Oke silahkan Sep Tandahisya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Roll abon Iya kita akan bikin roll abon Roll abon ini Menarik sekali Terhadap ini dan langsung saja Kita persekusi semua Bahan-bahan yang ada di depan kita Apa saja yang berlilih Kita masukkan telur Telur Seperti biasa Untuk sebuah agam Teranggulasi yang paling pertama Gula Gula Semua kita bahan jadi satu Semua bahan jadi satu ya Rigu Ada terigu juga Dan jangan lupa Karena kita menggunakan pengaruh telur Kita masukkan telur Kita masukkan telur Dan pengembang Jadi satu semuanya Dan sekali lagi anda Jangan lupa Karena ada yang kita menggunakan Ambil yang yang benar Kita menggunakan telur Anda ingat Mengaduk Berat atau pengaduk terigu ini Bisa diatur Ataupun Bisa diatur Dan ini Bisa diatur Selamat yang berensi Bisa diatur Kalian Speednya Kita menggunakan Speed cepat Langsung Kita terayang gas Dan bangun juga Dalam untuk Dua pengaduk Apu ini Kita akan lihat Bagaimana proses Dari pengadukan Speed cepat serbos Teradak ini Semuanya tercampur Dulu satu Dan yang menarik adalah Kalau kita lihat Bagaimana Adonan-adonan ini Tercampur Tanpa ada yang Dia terkencang Sebelumnya Sudah membutuhkan Menjadi satu Satuan adonan Dan inilah Awal yang Tepat saat kita Membuat Dua adonan Projek Tepat perutu Agar sajakkan Suka sempurna Dan diserahnya Dengan 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 Dari Suka Kemudian Bagiannya Yang Seperti Dari Kemarin Kita ingin Mendapatkan Produk-dari Tiba Tapi Bingung Dan Kita ingin Inilah Bertik Tidak Dari Dan Bermuda Yang Tidak Saya ingin Yang Dari Wah Apa Boleh Tidak Pergi Tidak Dari Tidak 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 Bagaimana Caranya Dari Tidak BDA Atau Tidak 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 Kita menggunakan 0% atau tanpa, bukan? Kita lagi 0.5% atau tanpa, bukan? Kita dengan bejak, dengan mandi. Kita sudah saja datang di alamat bawah saya isian. Kita sudah banyak yang ada 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 yang ada. Saya kembali lagi ke adonan kita, sudah mulai tercampur jadi satu. Dan setelah adonan ini, nanti kita akan menggunakan abon juga sebagai isianya. Jadi kita akan siapkan untuk adonannya baik. Anda lihat, terangkap ini untuk hasil dari adonannya. Sekarang kita pindahkan ke dalam loyan kita kemakan. Wah, Anda siap-siap merasakan ini masih belum dipanggang. Dalam adonan mentah pun, Anda sudah bisa melihat bagaimana adonan ini tetap cantik sekali. Tentu sekali, sekali. Semuanya tercampur jadi satu dengan komik serbot. Ya, kita sudah lihat bagaimana adonannya sudah siap. Dan kita akan sudah masukkan ke dalam Siko Big Oven. Wow, sebenarnya Siko minyak sangat tugasnya untuk memanggang adonan dari raw abon kita secara perlahan. Dan saatnya dia akan menyaksikan tugasnya. Kita tutup secara perlahan, kita tunggu. Sudah kita atur, untuk kita merasur dan juga timernya. Tinggal kita angkat, tiriskan dan beri abon. Sudah seperti apa? Kita tunggu sebentar, tidak ada adonan. Oke, terus, dan sudah tidak sabar, Anda mengerjakan adonan untuk melihat hasil dari raw abon. Karena belum diperlukan hasil abon, kita akan buka juga. Dan juga diperlukan di dalam Siko Big Oven. Wow! Kalau tidak mendapatkan hasil yang sangat maksimal sekali. Dan kita lihat, bagus dan cantik sekalian punya penerangan yang kita lihat. Dan sekiranya saja saya sudah menyiapkan adon juga di sini. Dan di jauh di bagian dari roti kita. Dan sekiranya saja untuk kita gulung. Nah, jadi bagi Anda yang sudah tidak sabar untuk bawa pulang alat-alat dari Siko Big Oven Set, Anda langsung saja menghubungi nomor yang ada di bawah saya. Apakah kita datang saja di alamat. Dan Anda bisa membawa pulang penelengkapan perabot-perabot ini dengan persembahan yang sangat istimewa. Misalnya dengan persembahan dari satu produk dengan boros produk lain. Sekarang cuma-cuma seperti biasa dengan persembahan yang lain. Yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran bisa dibayar dengan cahaya digitisnya 3 hingga 6 kali. Kita akan siapkan terlebih dahulu untuk adonan kita. Baik, setelah berhasil kita letakkan di sini. Kita kiriskan dan sekarang kita tinggal polis saja dengan asam. Green butter di sini. Kita tinggal ratakan dulu. Kita ratakan di sini. Dan ini adalah bagaimana kita lihat tekstur dari adonan yang sudah kita buat. Ini adalah bagaimana kita menggunakan skobik serbol. Dan sudah kita masukkan ke dalam skobik serbol juga. Karena memang dengan alat-alat inilah, dengan perabot-perabot inilah. Kemudian-kemudian dalam memasak bisa Anda dapatkan. Dan Anda bisa lebih cepat belajar bagi siapapun yang berkali belum pernah membuat roti sekalipun. Kukup buku resepnya dibuka. Kemudian perabot-perabotnya ini Anda colokkan ke listrik. Karena semuanya dengan elektrik. Dan tinggal Anda mulai saja dengan dimuduh memasak Anda. Atau membuat cake bakery Anda. Semuanya akan tersahir secara istimewa. Nah, kita lihat sudah mulai merata. Dan selanjutnya kita akan segera beri namburan abon. Wah, kita akan melakukan roll abon kita. Dan ini istimewanya perpaduan antara cake dengan abonnya. Dan tinggal kita gulung dan akan dipotong-potong. Wah, ini sangat pas sekali. Sekali lagi, kita akan informasikan kepada Anda betul-betul adik ini. Penanggapan dari Sikofis Insight. Bisa Anda dapatkan menghubungi nomor yang ada di bawah saya. Dan juga alamatnya langsung datang. Ada pilihan banyak. Yang pertama ada Sikofis Terbos. Dengan paketnya bersama Sikowok. Kemudian ada Sikofis Oven dengan saucepan-nya. Ada Sikofis Terbosak Kukar dengan setting disk. Dan juga ada Sikofis Hamra Star Mix 320. Dan juga mendapatkan secara cuma-cuma hijau sikit. Tanah picis secara cuma-cuma bisa Anda bawa pulang. Dan sekali lagi, cukup dengan menggesekkan dengan BCA atau pemandiri. Anda bisa melakukan pembayaran 3 hingga 6 bali cicilan dengan bunga 0%. Mudah bukan? Dan sangat mahasiswa itu saja. Kita lihat sudah mulai tercampur. Dan kita akan bikin untuk pola menggulungnya. Harus pelan-pelan hati-hati. Karena nanti kita menggulung dengan benar-benar kencang. Saat rapat baru kita potong. Dan kita akan segera lihat proses penggulungannya yang terhadap itu ya. Kemudian. Dan harus hanya hati-hati. Harus sabar, ya jelas. Oke. Dan Anda tidak perlu khawatir. Karena dengan adonan yang Anda selesaikan dengan perabot-perabot dari Sikofis Set. Ini akan lebih bisa memberikan kematangan yang pas. Kemudian adonannya itu juga tidak bantap. Bisa mengembang dengan baik. Dan tentu saja dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Sangat efisien waktu, hemat energi, hemat biaya, dan yang jelas jangka panjang. Sekali lagi produk ini jangka panjang. Tidak hanya untuk saat ini saja. Tapi masih Anda bisa simpan dari tahun ke tahun dengan performa yang tidak akan menurun. Karena bahan yang digunakan pun juga sangat berkualitas dan bermutu tinggi. Setelah Anda sudah mulai gulung untuk draw abon ini. Dan segera saja nanti akan kita potong perbagian. Dan kita akan sajikan. Nah, setelah digulung dan sudah dirapatkan, Seperti ini Trata TV, mulai kita potong. Jadi, setelah selera Anda untuk kebalahnya. Dan kita buat presisi yang pas saja. Untuk berapa orang, berapa keluarga. Ini sudah kita mulai satu persatu dengan potong-potong lahan. Dan kita lihat dengan tekstur dari abonnya. Kemudian, warna kuning kemasan dari roll cake-nya sendiri. Nah, ini waktu kali ini jelas pada hari ini ya. Biasanya hidangan abon itu kan dipadukan dengan nasi atau mungkin hidangan yang lain. Tapi ini kita akan padukan dengan suara roll cake. Dan kita jadi kalau abon, secara-cara-cara yang menjadi ide-ide akan pasti muncul ketika Anda sudah mempunyai alat-alat sehebat psikopition set. Karena pasti akan ingin mengeksplorasi lagi cara memasak Anda. Kemudian resep-resep Anda. Menu-menu Anda. Anda pasti akan lebih penasaran untuk mengasah semua Anda memasak. Dan juga mengasah skill-skill Anda. Karena semuanya akan diberikan kemurahan. Psikopition Boss. Dengan diberikan 4 strip dan 1 strip manual. Dengan alat pengaduk telur dan pengaduk sepungnya. Ini akan bisa menjadikan Anda lebih sehat, pas sekali. Kemudian, bonusnya dengan psikowalk. Psikopition Boss ini akan memberikan alat penggorengan. Atau mungkin bisa untuk memasak dan juga untuk mengaduk apapun. Perabot-perabot Anda nanti akan memberikan pemanasan yang sangat makna. Bahannya dari stand-up-standard yang sangat bagus sekali. Ada Stiko freezer cooker dengan setting bisa alat penggorengannya. Kemudian ada saucepan dan juga seafood oven. Dan terakhir, ada amatan Starbiz 70 dengan perabotnya yang sangat cuma-cuma bisa ada pulang. Ada kitchen skit. Anda bisa dapatkan hanya dari Siko Kitchen Set. Dan inilah dia, persembahan dari Biming India. Sangat mantap sekali. Ada roll abon persembahan dari Siko Kitchen Set di Cooking with Siko. Terima kasih telah menonton!